Intro Selamat datang di channel Rizka Sri Di video kali ini, aku mau bikin minuman yang segar dan pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan Mau tau cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama Sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci Masukkan panci Masukkan 1 bungkus nutrijel coklat Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Ini kita aduk dulu agar tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan 600 ml air Hidupkan api kompor Dan ini kita masak sampai mendidih sambil sesekali diaduk Nah ini sudah mendidih, kita matikan api kompor Tuang ke dalam suatu wadah Biarkan hingga set Di sini aku sudah didihkan air sebanyak 800 ml Masukkan sagu mutiar Masukkan sagu mutiaranya Kita akan masak dengan teknik hemat gas yaitu 5-37 Kita masak dulu sagu mutiaranya selama 5 menit Nah ini masih belum matang ya Kita matikan api kompornya Lalu ini kita tutup Diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Ini masih belum matang Masak kembali selama 7 menit Setelah 7 menit Matikan api kompor Dan tutup kembali Diamkan sampai si sagu mutiaranya ini matang Atau sampai airnya menyusut Nah ini Terlihat ya Sagu mutiaranya matang Ini akan aku saring terlebih dahulu Dan akan aku siram dengan air mengalir Tujuannya agar si sagu mutiaranya ini Tidak saling menempel Selanjutnya Kita tuang 5 saset susu milo Kemasan 22 gram Kedalam panci Tambahkan 500 ml air Nah ini Kita aduk dulu sebentar Lanjut Ini kita masak Di atas api kompor Menggunakan api sedang Kalau teman-teman Menggunakan air matang Cukup sampai si Susunya ini larut saja ya Tapi karena disini Aku menggunakan air mentah Jadi ini harus dimasak Sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Matikan api kompor Dan ini dibiarkan hingga dingin Nah ini Jelinya udah set Kita potong-potong jelinya Nah ini kita sisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan jeli yang kita potong tadi Tambahkan sagu mutiara Tambahkan susu milo yang kita larutkan tadi Tambahkan 6 saset Susu kental manis Tambahkan 500 ml Susu full cream Aduh ini gak muat Ternyata teman-teman Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Masukkan sisa susunya Lalu ini diaduk Boleh tes rasa dulu ya teman-teman Kalau dirasa kurang manis Boleh tambahkan gula Selanjutnya Masukkan minuman ini Kedalam cup Disini aku menggunakan Cup tinwall Ukuran 300 ml Masukkan minumannya Kedalam cup Disini aku dapatnya 10 cup ya Aku mau coba Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Manisnya pas Milonya juga terasa Enak banget Recommended banget Untuk ide jualan Dan ini kalau dijual Di saat bulan Ramadan Pasti laku banget Cocok banget Sampai disini dulu ya videonya Semoga resepnya bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah Sampai ketemu di video berikutnya Happy cooking Sampai ketemu di video berikutnya